Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, jangan menuntut Allah karena keterlambatannya pemberian atas apa yang telah engkau minta kepadanya Tetapi hendaknya engkau koreksi dirimu, tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajibanmu kepadanya Jangan bersangka buruk kepada Allah sebab Allah tidak dapat dituntut atas apa saja yang diperbuatnya Tetapi hendaknya permintaanmu itu semata-mata untuk menunjukkan sifat kehambaanmu kepada Allah dan hajat kebutuhanmu kepadanya Sebab terhadap segala kepentinganmu Allah tidak perlu diingatkan karena Allah telah melengkapi kebutuhanmu sebelum engkau mengerti apakah hajat kebutuhanmu yang sebenarnya maka berserah dirilah sebulat-bulatnya kepada Allah dan laksanakan kewajiban-kewajibanmu kepadanya karena tanpa kau minta pun Allah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu dan hanya itulah yang bisa menenangkan jiwa dan pikiranmu Nikmat karunia Allah kepada hambanya yang paling besar yaitu jika Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada hambanya untuk melakukan segala perintah lalu ditambah dengan kekuatan menyerahkan diri atau tawakal kepada Allah dalam hatinya sebab yang mendapat dua nikmat yaitu nikmat lahir dan batin berarti telah mencapai dunia dan akhirat sekaligus manusia diperintah supaya beribadah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah dan mengenai semua kepentingan dan hajatnya Allah lah yang akan mencukupinya maka janganlah menurutkan hawa nafsumu yang tidak akan pernah puas sebagaimana matahari tanpa kau minta matahari akan terbit dari ufuk timur dan akan selalu tenggelam di ufuk barat meski sesungguhnya matahari itu tidak pernah terbit ataupun tenggelam demikian sahabat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati